Menjadi putri atau pangeran kerajaan Arab Saudi ini identik dengan kekayaan yang luar biasa. Hidup mewah dan berkelima harta termasuk putra mahkota Arab Saudi yang dikenal dengan tampilan gaya hidup yang mewah, boros dan juga kontroversial. Lantas seperti apa kekayaannya akan kami ulas untuk Anda dalam harta, tahta, putra mahkota. Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau yang biasa dikenal dengan panggilan MBS. Ini merupakan kekuatan dibalik upaya Arab Saudi dalam memodernisasi kerajaan Arab Saudi. MBS lahir dari pasangan Raja Salman dan istri ketiganya Fahda bin Falah pada tahun 1985. Muhammad bin Salman dinobatkan sebagai putra mahkota pada Juni 2017. Kemudian setelah ayahnya Raja Salman memutuskan untuk mencopat Muhammad bin Nayef dari jabatannya. Ia kemudian dinobatkan jadi putra mahkota. Nah kemudian rumor yang muncul bahwa Muhammad bin Salman ini diam-diam berencana untuk menggulingkan bin Nayef dan menggantikannya. Nah MBS ini memegang beberapa posisi penting di kerajaan Arab Saudi. Seperti Menteri Pertahanan Arab Saudi hingga Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Nah putra mahkota memiliki gelar sarjana hukum dari King South University, universitas tertua di Arab Saudi. Setelah lulus ia bekerja di beberapa lembaga negara sebelum diangkat sebagai penasihat khusus ayahnya pada 2009 yang saat itu menjabat sebagai gubernur Riyad. MBS memang belum menjadi raja tapi dia pada dasarnya menjalankan negara untuk ayahnya Raja Salman bin Abdul Aziz yang berusia 84 tahun. MBS dikenal sebagai orang yang pekerja keras gitu yang menghabiskan 18 jam sehari di kantornya tapi dia dinilai tidak bisa menerima kritik dengan baik. Orang-orang yang mencoba mengatakan tidak bahkan ini disampaikan secara lembut dan diplomatis tetap akan menghadapi konsekuensinya. Nah ayah dari empat anak ini juga berhasil memimpin beberapa reformasi seperti peraturan yang membatasi kekuasaan polisi agama. Kemudian adanya juga penghapusan larangan terhadap pengemudi perempuan di tahun 2018 hingga menggelar konser publik pertama di Arab Saudi dengan penyanyi wanita. Nah kalau MBS dinilai hidup mewah dan boros gitu ya ya gak heran sih uang tampaknya kekayaannya gak bakal habis nih tujuh turunan. Kalau kita lihat total kekayaan keluarga kerajaan Arab Saudi sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Tapi menurut House of Saudi sumber berita keluarga kerajaan Saudi berbahasa Inggris nilai kekayaan keluarga kerajaan Saudi yang memiliki sekitar 15 ribu anggota mencapai 1,4 triliun dolar atau kalau dirupiahin ini sekitar 20.650 triliun rupiah. Jauh melebihi kekayaan kerajaan Inggris bahkan 9 kali lipat lebih besar dibandingkan target penerimaan negara Indonesia di tahun 2020 ini. Nah kekayaan kerajaan Arab Saudi yang fantastis ini berasal dari cadangan minyak yang sangat besar yang ditemukan di Arab Saudi lebih dari 75 tahun lalu pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz bin Al Saud. Kekayaan kerajaan Arab Saudi pun ini termasuk Saudi Aramco raksasa minyak yang milik negara yang mencapai penilaian tertinggi 2 triliun dolar setelah go public pada Desember 2019 lalu. Dan ini menjadikan Aramco perusahaan paling berharga di dunia melampaui kapitalisasi pasar raksasa Amerika Serikat terbesar. Bahkan Aramco juga mengumumkan pendapatan 68 miliar dolar dalam 9 bulan pertama tahun 2019 sehingga menjadikannya perusahaan paling menguntungkan di dunia. Nah sebagai perbandingannya nih hingga tahun 2017 kekayaan keluarga kerajaan Inggris diperkirakan mencapai 88 miliar dolar. Atau kalau dirupiahin sekitar 1.302 triliun rupiah. Nah kalau kekayaan kerajaan Inggris sebagian besar ini berasal dari tanah warisan dan investasi. Tetapi para pembayar pajak Inggris juga mendukung keluarga kerajaan melalui hibah pemerintah. Nah di luar politik pangeran memiliki hubungan dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat dan telah mengunjungi beberapa perusahaan top Silicon Valley. Meski dikenal sebagai negara produsen minyak bumi terbesar di dunia, Arab Saudi menjadikan investasi di jaga teknologi sebagai bagian dari masa depan negaranya. Ultramah kota Saudi diketahui gencar menancapkan jaring bisnis dengan menanamkan modal ke sejumlah raksasa teknologi di Silicon Valley. Aplikasi ride sharing Uber misalnya di mana terdapat dana investasi publik Arab Saudi sebesar 5%. Kemudian Arab Saudi juga menjadi top investor di venture capital terbesar yaitu di Softbank Vision Fund. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah pangeran yang berusia 35 tahun ini dikenal dengan pengeluarannya yang mewah dan juga boros. Di saat pemerintah Arab Saudi meminta agar masyarakatnya berhemat karena harga minyak dunia yang turun drastis, Muhammad bin Salman malah melakukan sebaliknya. Putra Mahkota dilaporkan memiliki kapal pesiar, bukan kaleng-kaleng harganya mencapai 500 juta dolar atau sekitar 7,4 triliun rupiah. Pangeran dilaporkan membeli kapal pesiar itu setelah melihatnya saat berlibur di Perancis. Nah kapal pesiar super bernama The Serene ini adalah salah satu kapal terbesar di dunia dengan panjang keseluruhan sekitar 439 kaki dan lebar 60 kaki. Kapal pesiar tersebut ini terdapat kolam renang, kemudian kolam air panas, ada dua helipad, tempat gym dan bioskop. Kemudian pada 2015 MBS juga dikabarkan membeli sebuah kastil di Perancis seharga 300 juta dolar atau sekitar 4,4 triliun rupiah. Nah ini dijuluki sebagai rumah termahal di dunia oleh Fortune pada saat itu. Nah kastil yang didirikan di abad ke-17 itu dilaporkan memiliki air mancur, sound system, lampu dan AC ini yang semuanya dapat dioperasikan melalui iPhone. Properti mewah ini juga memiliki gudang anggur, bioskop dan parit dengan ruang bawah air yang transparan. Tak hanya itu kastil itu juga memiliki kolam renang indoor, lapangan tenis, ruang dansa hingga sebuah klub malam. Kemudian bukan hanya itu MBS juga dikabarkan menyukai seni dan memiliki lukisan. Sang pangeran dikabarkan membeli lukisan Salvatore Mundi yang bermakna juru selamat dunia karya Leonardo da Vinci. Ini sekaligus lukisan termahal di dunia seharga 450 juta dolar atau sekitar 6,6 triliun rupiah saat lelang kristi pada 2017 lalu. Terlepas dari status publik dan kekayaan yang luar biasa MBS telah menjadi berita dalam beberapa tahun terakhir karena berbagai skandal. Kita lihat di slide selanjutnya. Pada Februari 2019 insider menerbitkan investigasi terkait aplikasi Saudi bernama AppShare. Ini memungkinkan pria di Arab Saudi untuk melacak, mengontrol kemana wanita berpergian hingga menolak rencana perjalanan yang dibuat oleh istri atau anak perempuannya. Pelaporan tersebut mendorong CEO Apple Tim Cook untuk melakukan penyelidikan terhadap aplikasi tersebut yang juga dijual di App Store. Kemudian pada 2017 Putra Makota dilaporkan berada di balik tindakan kekerasan pada belasan pangeran Arab Saudi dan sejumlah menteri yang ditempatkan di Hotel Ritz-Carlton yang saat itu dijadikan tempat tahanan karena tuduhan korupsi. Arab Saudi dilaporkan menggunakan paksaan dan penganiayaan fisik selama interogasi. Dan menurut Al Jazeera jumlah eksekusi mati di Arab Saudi terus meningkat. 133 orang dieksekusi dalam 8 bulan pertama setelah MBS menjadi Putra Makota. Kemudian pada 2018 Putra Makota menghadapi kecaman global atas kematian jurnalis Jamal Khashoggi di kedutaan Arab Saudi di Istanbul. Pada November 2018 CIA menyimpulkan bahwa jurnalis itu dibunuh atas perintah pangeran Makota. Namun Arab Saudi telah berulang kali membantah kemudian kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa 18 orang telah ditangkap dan sehubungan dengan pembunuhan tersebut dan mengatakan bahwa pada Januari 2019 jaksa penuntut akan menuntut hukuman mati untuk 5 tersangka. Dan setelah CIA menyimpulkan bahwa MBS memerintahkan pembunuhan Khashoggi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungannya untuk MBS. Seperti yang dilaporkan Bisnis Insider sebelumnya, Trump telah memiliki hubungan bisnis yang mendalam dengan pengadilan Arab Saudi selama lebih dari 2 dekade. Dan Jared Kushner menantu Trump dilaporkan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Arab Saudi dan khususnya dengan pangeran Mohammed bin Salman atau MBS. Terima kasih telah menonton!